Intro Sahabat bulu tangkis, tim Uber Indonesia menjalani pertandingan kedua fase grup A menghadapi Perancis. Bekal kemenangan 4-1 atas Jerman setidaknya, membuat Indonesia telah membuka asa untuk lolos ke babak perempat final. Indonesia diharapkan mampu mengalahkan Perancis dan bersaing dengan Jepang untuk memuncahi grup A. Menghadapi Perancis, Indonesia menurunkan Gregoria Mariska Tunjung menghadapi Maria Batumene di pertandingan pertama. Unggul secara ranking, Gregor berhasil menang dengan skor 21-18 dan 21-13. Dengan ini, Indonesia memimpin 1-0. Di pertandingan kedua, Indonesia menurunkan Putri Kusumawardani menghadapi Leonie Shewet. Dengan sedikit melakukan kesalahan sendiri, Putri berhasil menang dengan skor 21-9 dan 21-8. 2-0 Indonesia memimpin atas Perancis. Terima kasih telah menonton!